Terus, waktu kecil, ibu suka marah atau bagaimana? Suka marah, suka marah Seperti ini contohnya guys, jatuh Wah, anak jang Bukan jang Masih bisa sabar kalau lihat anak jang tumpahkan? Iya, saya berusaha sabar Meskipun sangat ini marah Ini reaksi, oh my god, seperti itu Tapi, hatinya seperti itu Tapi, kalau pertama kali, dua kali Ya, bergantung sisi anak Kalau sama anak jang Baru-baru ini, saya juga Jadi, mau marah Tapi, ya, mau marah Tapi, dulu Sabar Terus Kenapa? Apa? Harus sabar sama anak? Karena, proses belajar Dia Masih belum tahu, kalau air tumpah jadi gimana Bahasa, atau bahasa, atau jadi kotor Masih belum tahu sama sekali Jadi, saya pikir seperti itu Tapi, kalau sudah nanti jadi besar, juga marah-marah sama Ya, bisa marah Kalau, saya marah kalau sudah pernah marahin Pernah melakukan yang salah, terus dilakukan lagi Terus dilakukan lagi So, 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 so Marah Sekarang, ya Ya, sekarang juga Alancang lebih dekat sama saya Karena, ibunya yang sekarang Perhatiannya diambil sama Riku Chang Anak yang kedua Makanya, Anak Chang Biasanya, apa Langsung datang ke saya Merangkul Seperti itu Karena, mungkin lihat Biasanya di teluk sama mamanya Sekarang tidak Jarang di teluk Kasiannya Tapi, memang sulit Apa Kita juga Orang tua yang baru Ya, kan Bukan Seharusnya Yang berpengalaman Orang tua Mami sama papi Yang tahu Bagaimana cara Merawat anak Sehingga Ya Kita masih baru Gak apa-apa Gak apa-apa Yang penting Apa Sabar aja Sabar, ya Kasian juga ya Anak Chang ya Ngin dipeluk Kalau mama Chang Tidak bisa peluk Anak Chang Papi yang Jadi, harus Seperti itu Terus Waktu Mama waktu kecil Ibu, suka marah Atau bagaimana Suka marah Suka marah Suka marah Sangat suka marah Apa, rata-rata Orang Jepang Orang tua Jepang Orang tua Jepang Itu suka marah Ya Apa Disipering Ya Terus Di mall Lari-lari Saya Ya, tidak boleh sih Lari-lari di mall Terus Apa Di Orang-orang Banyak yang lewat Di depan Langsung dimarahi Tidak di rumah Ya Ya, gara-gara Terus Malu sangat Umur Berapa waktu itu? SD SD TK Tidak ya SD Dima Seperti apa? Berapa kali saya marah Mama marah Seperti itu Terus Orang-orang lihat saya Terus Cuma Ibu Saya marah loh Seperti itu Seperti itu Seperti itu Seri Saya juga Kalau ke mall Mami Seri apa Ayah-ayah yang Seling marahi Sangat Langsung pukul kepala Seperti itu Anaknya pegang-pegang barang Seperti langsung pukul Kepalanya Dimarahi Anaknya diam Tidak baik Wah Didikan Jepang memang Iya Memang Di Jepang itu Sepertinya tidak boleh mengganggu orang lain Jangan sampai Kita mengganggu orang lain Iya Seperti itu Makanya sangat Sangat Kuat Dimarahi Memarah Serena Terus Di Indonesia bukan Tidak seperti itu Bergantung orang sih Kalau di Jepang rata-rata Iya seperti itu Tidak ingin mengganggu orang lain Kemarin waktu saya Belanja sama istri saya Mami Kan bawa baby girl Terus Ada anak muda di depan Anak SMP Cowok-cowok semuanya Sepertinya mereka klub Baseball Terus Mau lewat saya tidak bisa guys Di depan saya ada Salah satu dari geng mereka Satu orang di depan Terus Saya bilang Semimasen Seperti itu Permisi Dia sama satu orang ini Terus yang lain-lainnya Woi Marahi dia 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 sepertinya anak Dek Hade Keras Hade Sempai 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 Sempainya marah Woi Itu jalan loh Baka kau main Seperti itu Kamu Bonokah kamu Seperti itu Terus di Litar Wah Ini gara-gara saya Yang ini jadi Jepang sangat Tidak ingin mengganggu orang lain Itu yang luar biasa Terserah Terserah Ya Saya juga Waktu Kerasnya Mungkin Mau Studi Terus Harus Baris Tidak boleh Masuk apa? Masuk 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 Perjalanan Juga Belajar Jadi Hebat ya Jadi Studitor Terus Jalannya Juga tidak boleh Memakan Banyak jalan Harus Satu orang satu orang Susu Ya Ya Hebat Waktu papi di perusahaan Seperti itu Kabur dari kebakaran Diajari Terus Tidak boleh Jalan Apa? Di samping Tapi di depan Baris Seperti itu Keluar Di depan Karena mengganggu Tidak tahu ada apa Saya juga tidak tahu Ada mobil Atau apa Pokoknya Harus Tidak boleh Memakan banyak jalan Hebatnya Jepang Seperti itu Terus Di Jepang Itu Anak Berangkat sekolah Itu sudah Mandiri Ya Naik kereta sendiri Mami waktu itu Naik kereta sendiri Dari umur berapa? Saya Kali Saya SD SMP SMA Semua Dekat rumah Makanya tidak naik kereta Tapi berangkat sendiri Berangkat sendiri Kalau Dari SD kelas 1 sudah berangkat sendiri Ya Sudah 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 Saya Kalau papi Waktu SD SD Ya TK itu Di Indonesia Itu Ditemani Sama ibu Atau Asisten rumah tangga Terus Ditemani di depan kelas Dilihat Terus Anaknya lihat Masih ada orang Kalau tidak ada orang Mungkin menangis Seperti itu Makanya seperti Ada yang Diantar terus Waktu mau pulang Sudah ada disitu Dijemput Pulang Seperti itu Terus Waktu SD Saya itu Diantar ke sekolah Terus Ditinggal Ya kan Waktu hari pertama Hari kedua Itu ditemani Di sekolah Terus Waktu Selesai hari pertama Hari kedua Ditinggal Berangkat sendiri Saya berangkat sekolah Itu lewat sawah Tambung Jalan kaki Ada 10 menit Jalan kaki Banyak orang Teman-teman juga Jadi sekolah saya itu Dekat dengan rumah Tapi harus lewat sawah Dan saya juga Apa Sering main di sawah Kalau pulang sekolah Ada hewan Macam-macam disitu Ambil hewan Senang Nah Itu Mami Waktu SD juga Sendiri 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 Terus Apa Di Jepang itu Ada apa tidak Penculik Orang yang ambil anak Ada Ada Banyak Eh Banyak Banyak Karena Dari kecil Saya sudah diajari Orang yang kenal Tidak boleh menggobrol Sama orang yang kenal Tidak boleh mengikuti Orang yang tidak kenal Yang tidak kenal Terus Meskipun dikasih Makanan Makanan Jajan Diam aja Diam aja Jangan dimakan Seperti Makanya Saya waktu Pertama kali ke Jepang Ada anak kecil Anak kecil Kalau saya kecil Juga ada berita yang seperti itu Terus Kalau ada mobil yang Yang bawa mobil Jeep Atau hardtop Ya Yang besar itu Itu mobil Pencuri Katanya Karena Iya Di film-film Ya ada Yang mencuri anak Waktu Kecil Tapi Di sekolah saya Alhamdulillah Alhamdulillah aman Tidak ada yang dicuri Saya SD itu Waktu SD kelas 3 Tahun 97 SD kelas 2 Berarti Saya masuk SD itu Tahun 96 5 95 Saya kelas 1 SD Dan tahun 95 Itu tidak ada Yang mencuri Di sekolah saya Tapi di berita ada Katanya Mencuri Tidak tahu untuk apa juga Kalau di Jepang banyak ya Terus bagaimana cara Apa Orang-orang Jepang untuk Anak Jaga anak Jaga anak Iya Orang-orang tua di Jepang Itu kan kerja Terus tidak Jaga anak Kalau berangkat sekolah Perangkat sekolah Itu bagaimana cara orang tua Untuk menjaga anak Meskipun tidak Berada di Samping Kalau saya Orang tua kerja Orang Saya juga orang tua kerja Makanya Perang sekolah Setidak jam 3 Waktu SD Jadi Dari jam 3 sampai jam 6 Ada les Di SD Dalam SD Terus Itu SD Berangkat jam? Jam 8 Pulang jam? 3 Masih ada les Sampai jam 6 Iya Berarti jam 8 sampai jam 6 Tidak pulang-pulang Iya Jadi Tidak semua murid Tapi Yang Apa ya Yang mau masuk Murid Apa ya Bisa aplikasi Terus bisa masuk Les itu Les apa Mami waktu itu? Bukan Apa ya Naka Les Olahraga Tidak Les Tidak Piano? Ya Tidak Kegiatan Main Makan jajam bersama-sama Lalu PL Bikin PL Seperti itu Sampai apa Orang tua pulang berarti extra time dikasih waktu yang lebih karena apa? karena orang tuanya masih belum pulang makanya ada kebijakan dari sekolah mungkin lebih banyak bayarnya ya sampai jam 6 semua bukan guru yang jaga orang naik menyuruh sampai kelas 4 kelas 3 sampai kelas 5 sudah tidak bisa sudah tidak bisa seperti itu mungkin setiap sekolah ada jadi caranya untuk HP yang khusus anak kecil diambil mainan juga ada diambil terus bisa bunyi terus ada HP tapi juga yang khusus anak kecil yang bisa telepon orang tuanya iya kenapa saya yang lebih tahu? telepon mah bisa telepon saja tidak bisa main internet untuk telepon sama orang tua saja terus mesej terus ada GPS saya berhenti saya berhenti saya berhenti saya berhenti saya radio tv seperti itu eh kenapa GPS sinyalnya hilang? seperti itu HPnya mati waktu itu punya HP seperti itu? tidak punya masih belum ada HP seperti itu? ada ada yang punya tapi kalau saya sampai tidak punya HP jadi yang bunyi saya boleh ambil untuk memberitahu kepada orang kalau bahaya saya radio tv berarti ada berbagai macam cara orang tua untuk menyelamatkan anaknya dari orang-orang jahat yang pertama itu ekstra time ya guys seperti istri saya sampai jam 6 istri sampai jam 6 aduh sampai ya ya aduh pak jam 5 terus apa ada HP khusus untuk anak SD juga kemudian juga ada yang namanya apa bo 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 yang alat seperti mainan itu kalau dicaput mengeluarkan bunyi bunyi bahaya orang-orang bisa menyelamakannya jadi berbagai macam ya ada meskipun negara Jepang ini maju tetapi kejahatan juga banyak ya ada ya aneh-aneh pokoknya saya tidak ada ya di Indonesia ada kan yang suka sama anak Beethoven tapi di Jepang banyak ya orang yang seperti itu seperti itu baik nah kak apa di berita sering muncul kalau anak disukai sama diperkosa sama orang tapi di Indonesia juga ada sih seperti itu penyakit seperti itu jadi seperti itu guys kalau kalau mertua mertua Jepang mendidik mama seperti apa waktu kecil keras suka dimarahi atau disayang atau bagaimana suka dimarahi karena memang saya anak nakal juga terus ibu saya sangat disipuri orang tua saya sangat disipuri saya juga seperti istri saya sama saya waktu kecil sering dimarahi mungkin cara mendidik orang jaman dulu dengan yang sekarang itu berbeda mungkin kenapa kalau jaman dulu itu tidak ada manja-manja ibu saya di di kampung di desanya dulu membantu orang tuanya merawat adik-adiknya jadi pulang sekolah ke tangbo ke kebun cari apa cari singkong cari singkong singkong terus dicuci terus diambil kulitnya terus dimasak untuk adik-adiknya makan saya tidak bisa membayangkan pulang sekolah saya waktu SD pulang sekolah ganti baju pengaji belajar adik bakta sampai jam 3 pulang sekolah di Indonesia sampai jam 1 jam 1 pulang mandi terus berangkat ngaji sampai jam 4 selesai pulang terus di perjalanan pulang main di sawah atau kejar layangan yang putus sama teman-teman sampai rumah bersihkan badan mandi lagi maghrib ya kan sebagainya jam 6 belajar belajar sampai jam 9 jam setengah 9 tidur seperti itu terus tapi orang jaman dulu pulang sekolah harus merawat adik-adiknya itu lebih hebat lagi tapi yang sekarang waduh saya lihat instagram mama bapak tidak menghormat guru sama sekali wah parah banyak anak jaman sekarang ini semakin seperti itu makanya di islam di akhir jaman sekainowari ini sunutoki waktu itu banyak orang-orang yang warui tidak baik orang yang buruk waktu di kiamat itu orang-orangnya sudah terlewat batas makanya anak-anak nanti semakin jelek lagi tidak seperti jaman dulu orang-orang yang gambar langkah berbeda waktu tidak ada berjuang zaman sekarang main main hp karena orang tuanya juga main hp saya sering main hp istri saya sering main hp itu memang harus dari orang tua tidak selalu kasih contoh ada orang yang cerita tapi dengar cerita sambil main hp semua dilihat sama anak pasti nanti menyiru makanya harus kegiatan yang baik bagus terus harus hati sama hati harus kata-kata yang baik sabar juga hebat berarti cara mendidik anak itu dari orang tua orang tua yang baik dan sehat dari abi jadilah ayah yang baik untuk bisa mendidik istri menjadi istri yang baik kalau ayah yang baik istri yang baik nanti bisa mencontoh anaknya karena orang tuanya baik dan baik seperti itu jadi ciptakan lingkungan yang baik wah itu luar biasa selalu saya ingat dimulai dari diri sendiri harus berjuang nanti digembalikan jawaban tidak ragukan apa harus terusnya gambarnya mari kita jadi teman-teman yang nonton juga para subscriber bisa kembang jepang juga kalau nonton video ini mari kita bersama-sama menjadi orang yang baik karena dengan orang yang baik bisa mewarnai lingkungan kita dengan sesuatu yang baik juga keluarga kita juga baik teman-teman di sekitar juga jadi baik kalau orang-orang baik semua dikumpulkan negara menjadi baik dan insya Allah dapat jadi seperti itu guys ya kok jadi saya ceramah seperti ini sampai ketemu di video selanjutnya karena ini sudah durasinya panjang banget saya harus edit juga terima kasih sudah menemani sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa like dan subscribe Assalamualaikum Assalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax